Bulan April selalu identik dengan bulan emansipasi wanita. Itu karena setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa pejuang emansipasi wanita asal Jepara itu. Sama halnya dengan pemerintah Kabupaten Bekasi yang menggelar upacara Hari Kartini di lapangan Tambelang Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan kali ini diadiri Bupati Bekasi, cojaran pimpinan SKPD, sampai berbagai elemen masyarakat. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan para peraja wanita IPDN sampai anak-anak berkostum daerah. Dalam kegiatan peringatan Hari Kartini kali ini, Pemkap Bekasi mengusung tema Wanita Inspiratif yang diharapkan bisa melecut semangat wanita di era modern untuk terus berinovasi dan berkarya sehingga bisa jadi sosok yang inspiratif demi mewujudkan emansipasi wanita yang modern. Selain itu, dalam peringatan Hari Kartini ini ada juga penyerahan hadiah para pemenang loba kartinian yang sudah digelar sebelum puncak acara yang masih satu rangkaian dalam peringatan Kartini. Sementara itu, Neneng Hasanah Yassin Bupati Bekasi bilang, Pemkap Bekasi sendiri kedepannya akan menggalakkan program pemberdayaan perempuan sehingga lebih maksimal. Ya, yang jelas kita sangat menghargai wanita. Kita tahu bahwa di dalam politik saja wanita itu minimal, minimal 30 persen. Dan di sisi lain, kita juga banyak sekali program-program yang ada di Kabupaten Bekasi untuk memperdayakan perempuan. Salah satunya adalah mengelalui UMKM. Kita ajarkan mereka bagaimana cara membatik, bagaimana mereka juga bisa membantu perekonomian keluarga. Dan insya Allah dengan begitu perempuan Bekasi bisa lebih maju lagi. Kartini yang sekarang itu lebih maju daripada kartini yang sebelumnya. Sudah lebih banyak perbedaan karena sekarang peberdayaan perempuan itu sudah ada menterinya ya. Jadi mudah-mudahan kartini-kartini yang akan datang akan lebih maju, lebih berinspirasi lagi.